Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para asati sekalian Perkenalkan saya Abdurrahim Staff marketing dan pelayanan di Koperasi Asam Sukses Amanah Dan perkenalkan perkan saya Ahsyahril Hari ini saya akan mengajak para asati sekalian Untuk mereview kantor DPD Wahda Islamiyah Makassar Sekedar informasi Kepada para asati sekalian Kantor DPD Wahda Islamiyah Makassar Kantor Koperasi Asam Sukses Amanah Kalian berkunjung ke kantor DPD Wahda Islamiyah Makassar Akan berjumpa dengan saya dan rekan saya Oke ayo kita lihat isinya Nah inilah tampilan Ini ruangan dari Manager Koperasi Asam Sukses Amanah Nah kita maju sedikit lagi Ayo ini tampilan dari Kantor Wahda Travel Makassar Ini ruang resepsionisnya Pelayanan tamunya Ada ruang tunggu disini Dan ini ruang Manager dari Wahda Travel Makassar Nah itulah dia Para asati sekalian Tampilan di lantai 1 Kantor DPD Wahda Islamiyah Makassar Nah sekarang saya mengajak Para asati sekalian Untuk melihat Kantor staff DPD Wahda Islamiyah Makassar Di lantai 2 Ayo ikuti Nah para asati sekalian Inilah ruang utama Di lantai 2 Luang sekitarian DPD Wahda Islamiyah Makassar Disini Ini merupakan ruang tunggu Yang disediakan Untuk para tamu Bisa dilihat Ini salah satu tempat spot Yang akan melakukannya DPD Wahda Islamiyah Makassar Dan disini juga Disediakan toyet Buat para tamu Bisa dilihat ini Nah Ini tampilan di ruang tunggu Untuk ke ruang utama Ayah ikuti saya Nah para asati sekalian Inilah tampilan Ruang kerja staff DPD Wahda Islamiyah Makassar Bisa dilihat Ini meja kerja Disana ada Ustadz Fajar Yang diamanahkan sebagai Departemen dakwah Nah disebelahnya ada Ustadz Erwing Yang diamanahkan Di Departemen Kaderisasi Di sebelah sana ada Ruangan sekretaris Dan bendahara Nah para asati sekalian Sekarang kita akan Mereview ruangan Ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar Ayo ikuti saya Nah para asati sekalian Inilah tampilan dari Ruangan ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar Dan beliau ada di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Ustadz mungkin bisa diberi sedikit Penjelasan mengenai konsep ruangan Dari kantor DPD Wahda Islamiyah Makassar Tadi mungkin sudah dilihat ya Dari bawah Jadi ini Alhamdulillah Kantor Tami Ruang pimpinan Tetapi ini Bisa diakses oleh Semua pengurus Wahda Islamiyah Makassar khususnya Tidak eksklusif Tempat ini tidak eksklusif Khususnya Jika ada tamu-tamu penting Maka biasanya bisa tempatkan disini Tadi mungkin sudah dilihat Di depan ada ruang Untuk transit tamu-tamu Nah kalau yang penting dan khusus Biasanya kita langsung arahkan ke sini Jadi ini bukan hanya untuk tamu Kami pribadi Selaku ketua Wahda Islamiyah Makassar Tetapi semua departemen Kadep Jika memiliki tamu yang berkenaan Dengan kegiatan Dawa Wahda Islamiyah Makassar Itu biasanya diterima dan dijamu Nah mungkin di depan bisa dijelaskan Jadi konsep kerja yang kita buat Atau ruangan kerja yang kita buat Adalah open space Dan ini Alhamdulillah Sedikit Kita meniru Gaya kekinian Yaitu Ruangan industrial Ya mungkin bisa dilihat Nanti Dishoot ya Konsep ini memang sedikit mengambil Metode atau konsep industrial Kita sengaja membuka Seperti ini open space Ya ini open space Jadi tidak ada sekat Semua berkumpul dan bersatu di tempat ini Jadi selain tempat kerja Dia juga sebagai tempat musyawarah Ya Jadi tidak ada ruangan khusus kaderisasi Tidak ada ruangan khusus Apa Da'wah Semuanya berkumpul disini Sehingga Puhuah dan komunikasi itu Setiap saat Tersambung dan terjalin Nah untuk hari-hari Disini kita ada Tujuh karyawan Yang berkantor setiap hari Mulai pukul 8 pagi Sampai dengan pukul 16 sore Ya Ada absen yang kita buat Nanti saya perlihatkan Nah Di dalam sepakan ini Kita ada Tiga kali musyawarah Dimana kita bisa memahami Musyawarah adalah bagian yang sangat penting Di Wahda Islamiyah Makassar Dia merupakan tolak Salah satu tolak ukur Keberhasilan dari sebuah organisasi Nah untuk mengontrol efektivitas kerja mereka Maka kita memasukkan dalam satu aplikasi Namanya aplikasi Trello Ini teman-teman Wahda bisa mendownload Ini open ya Aplikasinya open Siapapun bisa menggunakan Ini saya kasih contoh Nah ini isi dari Trello yang kita buat Jadi disini sudah ada Nama-nama staff Yang akan bekerja Setiap pekan Sesuai dengan Tupoksi yang Dimasukkan di dalam Trello ini Misalnya kita kasih contoh Pekan ini Semua karyawan Untuk suksesi Pekerjaannya adalah Suksesi Grand opening muktamar Keempat Wahda Islamiyah Nah ini Insya Allah sebentar lagi Kita akan muktamar Kita Ingin meng-suksesi Kegiatan tersebut Jadi semua karyawan Staff Harus Pekerjaannya mengarah ke sana Kita misalnya kasih contoh Ini kaderisasi Ustaz Erwin Kemudian Apa yang harus dia lakukan Untuk suksesi GOM Adalah mengontrol Nakib Dan Murobe Sistem absensi Ini untuk khusus karyawan Yang setiap hari bekerja Jadi ini juga bisa dilihat Waktu kinerja mereka Nah ini Ini peninggalan pengurus yang lama Kita belum mengganti dengan Fingerprint Karena Ini masih memiliki kenangan Yang sangat sulit Untuk dilupakan Melihat ini Kita selalu terbayang Dengan kinerja dan aktivitas Pengurus-pengurus yang lama Kemudian Papan potensi Kecamatan ini Kita buat Supaya ini selalu dilihat oleh karyawan Bahwa Wahda Islamia harus eksis disini Ini daftar kecamatan Di kota Makassar Bisa kita lihat Sekretaris Dan ruangan ini bisa diakses Nah ini Bisa diakses Jadi pimpinan Kalau mau memimpin rapat Kita buka Kemudian Melihat ke sana Jadi open space Ini salah satu Ruangan Millenial industrial Yang kita konsep Dan tujuannya adalah Untuk Tidak ada sekat Antara pengurus satu Dengan yang lain Supaya semuanya bisa Aktif berkomunikasi Berinteraksi Itu teman-teman Wahda Syukran Jazakallahu khairan Nah para asati sekalian Inilah perjalanan singkat kita Mereview Kantor DPD Wahda Islamia Makassar Kami tunggu kedatangan Para asati sekalian Di kantor DPD Wahda Islamia Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton